Ngabolaikan tarekah anunya lundup ke narkoba jenis sabu anu ditenden dinamobil minibus. Eta tarekah ngegagak kente dilakonan pikin ngecek keseagaan pengamanan polisi militer AU Hussein Sastra Negara di nararaga milangkala anuka 70 tilu POM AU. Petugas Brigade Anjing Polisi Militer Angkatan Udara Hussein Sastra Negara Kota Bandung Ngabolaikan tarekah anunya lundup ke narkoba jenis sabu anu ditenden dinamobil minibus. Prak-perakan nyarak tersangka dipaju secara dramatis. Salah seorang tersangka kungsik nawan salah seorang warga. Tapi gasikna anjing pelacak milik Brigade Anjing POM AU antukna mampu meruhkan sakumna tersangka. Satu tas dipeluruh ke anjing pelacak kuambea nana Eta tersangka katohian mawa barang haram narkoba jenis sabu anu disumputkan di jeruk kendaraan jenis minibus. Eta lampah nyerek oknem anunya lundupkan narkoba teh mangrupa rangkaian milangkala polisi militer K7 Petilu Angkatan Udara. Dina Poyan Milangkalana, POM AU Kudus Salawasna Sayaga ngungkulan mangpirang tindak kriminal di lingkungan TNI Angkatan Udara. Sebenarnya seluruh fasilitas untuk polisi militer ini sudah terpenduli. Sekarang adalah penekanannya adalah peningkatan sumber daya manusianya. Menyesuaikan dengan peralatan yang ada dan kemajuan teknologi. Harus terus beradaptasi untuk menyambut ataupun menghadapi semua kemungkinan dinamika situasi polisi yang mengembang. Dina Poyan Milangkalapom TNI AUT, Sakumna Petugas diperdih ngarunjatkan kualitas sumber daya manusia. Dina kemajuan teknologi, Sakumna Prajurit Rengrengan TNI diwajibkan mampu ngoperasikan alutsista anu diwawaganku teknologi panganyarna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Dina Poyan, Bandung TV